Selain itu pemirsa ribuan warga DAPI 5 meliputi kecamatan Kroya, Adipala, Binangun, dan Nusa Wungun deklarasi dukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Tachiasin Maimun menang pada Pilkada 2024. Deklarasi diawali senam sehat bersama di lapangan ayam malas Kroya. Dalam kegiatan tersebut panitia menyediakan ratusan hadiah menarik diantaranya TV 32 inch, sepeda gunung, mesin cuci dan kulkas. Selain dibagikan secara langsung, hadiah tersebut dibagikan dengan cara diundi. Deklarasi ribuan masyarakat dukung paslon Ahmad Lutfi dan Tachiasin Maimun berlangsung di lapangan ayam alas Kroya. Deklarasi diawali senam sehat bertajuk Ngopeni Sehat Ngelakoni Senam. Dikuti ribuan Bolone Bro Lutfi dan sejumlah simpul relawan pemenangan seperti Zilenial, Pemuda Pancasila, Aliansi Masyarakat Cilacap Maju atau AMCM, dan simpul relawan pemenangan Ahmad Lutfi lainnya. Sebelum memasuki kampanye, kegiatan serupa sudah dilakukan di semua kecamatan dan kini sudah dilakukan di dua dapil. Kedepan, kegiatan ini akan terus diadakan di setiap dapil secara bergantian. Koordinator Kabupaten Cilacap Bolone Bro Lutfi, Rio Aditya, mengatakan dukungan terhadap calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi terus mengalir dari berbagai kalangan, termasuk dari warga pecinta senam. Mereka sangat antusias mendukung dan memenangkan Ahmad Lutfi dan Tadjassin Maimun. Meski di bawah terik matahari, mereka tidak beranjak dari tempatnya. Mereka mengatakan akan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh unsur masyarakat dan simpul pemenangan Ahmad Lutfi lainnya. Saya sangat bersyukur kepada kegiatan siang hari ini. Dari pagi sampai siang, alhamdulillah masyarakat itu antusias dan saya selaku kordator kabupaten pemenangan Bapak Ahmad Lutfi dan Tadjassin. Semakin optimis bahwasannya sesuai target saya adalah 75% untuk Kabupaten Cilacap untuk memenangkan Bapak Ahmad Lutfi dan Tadjassin. Saya mengajak ke seluruh para khususnya masyarakat Bapak Tadjassin meminta doa restu dan dukungannya untuk Bapak Ahmad Lutfi dan Tadjassin supaya menjadi gubernur Jawa Tengah periode 2024-2029 untuk Jawa Tengah berkelanjutan. Amin. Ini berarti sudah yang keberapa kali ini? Kalau kegiatan dalam waktu kampanye kita sudah dua kali ini, tetapi sebelum masa kampanye kita sudah safari kanvasin di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap. Mereka optimis target 75% untuk memenangkan Ahmad Lutfi di Kabupaten Cilacap bisa tercapai. Dari Cilacap, Rambiana Bajubas TV melaporkan.